Ini kebenaran firman Tuhan kita sudah dengar di Masmur 131 ayat 1-3 Dan Miss akan memberi judul renungan pagi hari ini Rendah hati di hadapan Tuhan Judul renungan pagi ini adalah rendah hati di hadapan Tuhan Jadi dalam pasal ini Daud menulis Masmur yang menunjukkan Kerendahan hatinya Daud di hadapan Tuhan Jadi kita tahu padahal Daud itu adalah salah satu orang yang diberkati Tuhan luar biasa Jadi Tuhan telah mengurapi Daud sejak dia masih muda Mungkin kalian di sekolah minggu pernah mendengar tentang bagaimana pertolongan Tuhan kepada Daud Tuhan menolong Daud melawan Goliat Kemudian Tuhan juga mendudukan Daud sebagai Raja atas bangsa Israel Dan Tuhan juga menolong Daud ketika terjadi pemberontakan Dan pertolongan Tuhan itu sehingga akhir hayat daripada Raja Daud Dan Tuhan telah menjanjikan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud Sehingga Yesus pun disebut sebagai anak Daud Nah tetapi Daud justru tidak ingin memegahkan diri atas segala sesuatu yang pernah dicapai semasa hidupnya Jadi Daud menyadari bahwa semua yang ia dapat rai dan ia dapat lakukan adalah karena pertolongan Tuhan Bukan karena kuat dan hebatnya Daud Tetapi Daud menyadari bahwa semua itu adalah pertolongan daripada Tuhan Nah anak-anak mungkin kalian juga saat ini diberkati Tuhan dengan memberikan kesuksesan Kemudian kalian mungkin diberi kemenangan saat kalian mengikuti suatu perlombaan atau suatu pertandingan Kalian juga jangan menjadi anak yang tinggi hati Mis ingatkan bahwa apapun yang kalian rai di dalam hidup kalian itu Kalau bisa jangan kita jadi jangan sombong ataupun jangan tinggi hati Tetapi kita menyadari bahwa semua yang kita peroleh itu adalah karena pertolongan Tuhan Kita tahu bahwa kita manusia ini memiliki keterbatasan dan kekurangan Hanya Tuhan yang sempurna yang sanggup menolong dan menyempurnakan kita Jadi kita jangan sampai menjadi anak-anak yang sombong ataupun tinggi hati Karena semua itu karena pertolongan Tuhan Nah anak-anak ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Mas Murdaud ini Jadi terkait bagaimana kita tetap memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan Nah pertama tadi di firman Tuhan kita sudah dengar di ayat 1 Kita tidak boleh tinggi hati memandang orang lain dengan sombong Jadi setiap manusia memang memiliki jalan hidup masing-masing Jadi apa itu apa namanya apakah kita pernah melihat orang lain yang lebih buruk adaannya Atau mereka di luar sana mungkin memiliki situasi kondisi tidak seperti kita Mereka lebih kekurangan hidup mereka kondisi mereka lebih buruk daripada kita Itu apa namanya tandanya bahwa Tuhan itu masih memberkati kita Tuhan itu masih memberkati kita dengan luar biasa Ketika kita melihat orang miskin, orang sakit, orang yang sukses dalam pendidikannya Itu berarti Tuhan sedang mengajari kita untuk bersyukur Tuhan mengajari kita untuk bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini Jadi di luar sana mungkin mereka berkekurangan Mungkin kita menemukan mereka yang sukses dalam hidupnya, dalam pendidikannya Itu kita kembali melihat diri kita Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati saya dengan luar biasa Sehingga saya sampai memiliki situasi kondisi yang masih baik Masih bisa sekolah dengan baik Itu tandanya berarti Tuhan masih sayang dengan kita Tuhan masih memberkati kita dengan luar biasa Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal Baik itu kita dalam keadaan berkecukupan Ataupun kita dalam keadaan berkekurangan Jadi kita tetap bersyukur Dan kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan Adalah kita tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar Atau hal-hal yang terlalu ajaib Di firman Tuhan ayat 1 bagian B tadi kita sudah dengar Bahwa kita tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar Atau hal-hal yang terlalu ajaib Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh memiliki cita-cita Atau iman yang besar Tetapi ada bagiannya sendiri Jadi ada bagian kita Ada bagian orang lain Ada bagian Tuhan Jadi masing-masing kita sudah memiliki bagian kita Kita tidak dapat mengerti akan rencana-rencana Tuhan Di dalam hidup kita Karena rencana Tuhan itu terlalu ajaib Rencana Tuhan itu sungguh-sungguh terlalu ajaib bagi kita Jadi saat ini mungkin kalian masih di kelas 8 ya anak-anak ya Jadi ke depannya mungkin kalian sudah berusaha Tetapi belum maksimal ya Mungkin dalam belajar kalian Kalian sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik Memberi, ingin mendapatkan nilai yang terbaik Ingin mengerti akan setiap pelajaran yang sudah diberikan Tetapi kalian belum berhasil memperoleh itu Jadi kalian ke depannya tidak usah berkecil hati Tetapi mari kalian belajar bangkit bersandar kepada Tuhan Jangan putus asap Terus berusaha dan berserah kepada Tuhan Kalian sudah berusaha Kemudian kalian serahkan semua kepada Tuhan Maka Tuhan akan ambil alih Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong Jadi hendak Tuhan lah yang jadi kepada kita Yang penting kan kalian sudah berusaha belajar dengan baik Sudah memenuhi setiap kriteria yang sudah ditentukan Tetapi belum juga memperoleh apa yang kalian rindukan Jangan berputus asa Mis ingatkan tetap bersemangat Tetap belajar dengan sungguh-sungguh Dan berserah kepada Tuhan Tuhan saya sudah berusaha Tetapi hanya ini yang saya dapatkan Saya serahkan semua kepada Tuhan Biar hendak Tuhan lah yang jadi atas diriku Di saat kalian berserah penuh kepada Tuhan seperti itu Maka Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kalian Tetap yakin percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kalian Nah Tuhan hadir Kita tahu bahwa Tuhan itu hadir di setiap hidup kita Jadi misinta hanya mau mengingatkan kepada anak-anak Bahwa rencana-rencana kita itu banyak Tetapi rencana Tuhan yang terbaik bagi kita Kita boleh merencanakan A sampai Z Tetapi Tuhan tidak menghendaki Maka tidak akan terjadi apa-apa Tetapi di saat kita sudah merencanakan Dan menyerahkan cita-cita kita kepada Tuhan Kita sudah berusaha Kita merencanakan Kita serahkan kepada Tuhan Tuhan ini cita-cita saya Saya minta Tuhan menolong Membantu saya untuk meraih cita-cita saya Saya sudah berusaha Biarlah Tuhan yang menghendak Tuhan yang jadi atas apa yang saya cita-citakan Nah disitu berarti Kita Tuhan tahu bahwa kita sudah berusaha dengan kemampuan kita Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Maka Tuhan akan turun tangan dan memberkati cita-cita kita Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan Itu di ayat yang ketiga tadi Kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan Jadi percuma kita berharap kepada apa yang kita miliki Atau kepada orang lain Karena firman Tuhan katakan bahwa Kalau kita berharap kepada manusia Pasti kita akan kecewa Tetapi saat kita berharap kepada Tuhan Kita tidak pernah kecewa Tuhan tidak akan mengecewakan kita Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita Jadi anak-anak kita belajar untuk Percaya kepada kuasa Tuhan Karena firman Tuhan katakan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Nah ini firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 Itu mengatakan demikian Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Jadi Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita Atau kekuatan manusia Tuhan rindu dan Tuhan mau kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan Berharap kepada Tuhan bukan hanya pada saat kondisi kita sedang baik Tetapi dalam kondisi apapun kita tetap berharap kepada Tuhan Jadi di saat kita dalam situasi lemah Kondisi yang lemah Di saat kita berserah kepada Tuhan Kita akan mengalami banyak mujizat daripada Tuhan Karena di saat kita lemah itu justru Kekuatan Tuhan akan sempurna Kuasa Tuhan sempurna bagi kita Di saat kita dalam situasi kondisi yang tidak Kondisi yang sulit, kondisi yang lemah Kita berharap penuh kepada Tuhan Maka di saat itulah kekuatan Tuhan akan kita rasakan Jadi tetap berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan Dan rencana Tuhan pasti akan tergenap di dalam hidup kita Kalau kita membaca di Masmur 149 ayat 4 Di Masmur 149 ayat 4 Di sana dikatakan Ingatlah bahwa Tuhan akan memakotai Orang-orang yang rendah hati Dengan keselamatan Tetapi orang-orang yang tinggi hati Adalah kekejian bagi Tuhan Dan mereka tidak akan luput Dari hukuman Nah itu adalah firman Tuhan Bukan apa kata Miss Sinta Tetapi kata firman Tuhan Jadi Tuhan itu akan memakotai Orang-orang yang rendah hati Dan Tuhan katakan Orang yang tinggi hati adalah Kekejian bagi Tuhan Tuhan tidak suka orang yang sombong Tuhan tidak suka orang yang tinggi hati Tetapi Tuhan senang Kepada orang yang rendah hati Jadi pagi hari ini Kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan Agar kita tidak boleh tinggi hati Tetapi kita belajar untuk Terus belajar untuk rendah hati Di hadapan Tuhan Rendah hati bukan rendah diri ya anak-anak Beda rendah hati dengan rendah diri Tuhan merindukan kita Untuk selalu rendah hati Karena itu yang diinginkan Tuhan Agar kita hidup menjadi Dalam hidup kita Kalau kita rendah hati Maka hidup kita dapat menjadi berkat Bagi banyak orang Karena Tuhan katakan Tuhan suka kepada orang yang rendah hati Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong Jadi inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Yang mengingatkan kita Untuk selalu rendah hati Di hadapan Tuhan Kita mengakui kekurangan kelemahan kita di hadapan Tuhan Maka Tuhan akan mengangkat kita Memampukan kita Dan memberi kita kekuatan Amin Inilah kebenaran firman Tuhan yang Boleh misinta sampaikan Dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua Supaya kita dapat melakukannya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat pagi hari ini Firmanmu mengingatkan kami untuk Kami menjadi anak-anak yang rendah hati di hadapan Tuhan Kesuksesan Kepandayan Kepintaran yang kami miliki Semua datang daripada Tuhan Oleh karena itu kami tidak boleh sombong Dengan apa yang kami Dapati saat ini Apa yang kami terima saat ini Karena kami tahu dan kami percaya Bahwa semuanya adalah Datang daripada Tuhan Oleh karena itu Berikan kami anak-anakmu semua Roh kerendahan hati di hadapan Tuhan Beri kami menyadari akan kekurangan Kelemahan kami Karena hanya Tuhan lah yang memiliki Kesempurnaan Yang memampukan kami Untuk kami bisa meraih cita-cita kami Terima kasih Tuhan Yesus Hambamu berdoa buat anak-anakmu semua Yang ada di rumah Berikan mereka kesehatan yang terbaik Dan bahkan kami rindu Mereka bisa meraih cita-cita mereka Dengan kekuatan dan kemampuan Daripada Tuhan Berkati kesehatan mereka Berkati cita-cita mereka Dan kami juga berdoa Buat kedua orang tua mereka Tuhan berkati Apapun yang dikerjakan Kedua orang tua mereka Tuhan buat berhasil Rumah tangga kedua orang tua mereka Diberkati dengan damai Sejahtera sukacita Tuhan Kami rindu kami semua Boleh mengalami sukacitamu Bapak Dan pagi hari ini Tuhan Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami Sepanjang hari ini Kami menyerahkan para guru yang mengajar Biar Tuhan memberikan hikmatmu Supaya mereka boleh Kami semua boleh mengajar Dengan hikmat daripada Tuhan Dan kami boleh mengajar Dengan perendahan hati kami Dengan penuh kasih Daripada Tuhan Supaya kami bisa mengajari Anak-anak kami dengan baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Bila doa kami Alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke anak-anak Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kalian semua Baik Shalom Selamat pagi 8C Selamat pagi semuanya Silahkan mengaktifkan kamera kalian Oke anak-anak 8C Apa kabar semuanya Shalom Selamat pagi Apakah suara Missina Kedengaran dengan jelas Oke Elijah Suara Missina Kedengaran jelas enggak Missina enggak pakai Headset Oke Baik Thank you Oke Terima kasih Yang kasih jempol Silahkan aktifkan kameranya Oke Missina akan presensi dulu ya Untuk hari ini Missina mau memastikan Apakah kalian benar-benar Sudah hadir di depan zoom kalian Seperti yang sudah Missina Sampaikan sebelumnya Bahwa hari ini kita akan Quiz ya Oke Kita lihat yang pertama Alicia Silahkan aktifkan kameranya Alicia Halo Alicia hadir Bisa disampaikan Alicia Audionya enggak bisa ya Oke tapi merespon ya Jeremy Hadir Hadir Jeremy aktifkan kameranya Sambil Missina menghafalkan wajah kalian ya Bentar saja Aduh kok kamu jalan-jalan Jer Mana nih wajah Oke Baik Elijah Hadir ya Giford Giford apakah hadir Halo Giford Hadir Miss Oke Kemudian Ishak Ishak Halo Ishak Oke Jessie Jessie Tolong aktifkan kamera ya Halo Jessie Oke Iya Jessie Ini Jessie masih pakai HP Soalnya Oke Kemudian Joshua Eh Jonathan dulu Jonathan Oke Joshua Hai Joshua Joshua belum hadir nih ya Oke Joshua belum hadir nih Kathleen Hadir Karen Halo Karen Karen Suaranya mana nih Karen Bisa gak Abionya Bisa Halo Karen Dengarannya Iya iya Cuman suaramu gak jelas ya Lingga Oke Pangestugiri Pangestugiri Dimanakah Belum ada juga Oke Kemudian Leika Halo Leika Hadir Miss Hadir Rapaila Hadir Miss Hadir Shalomita Hadir Miss Stephanie Hadir Miss Oke Tiffany Lim Ini kok gak ada yang mau Ini ya Open kamera Oke Velofe Hadir Miss Hello Vewi dia Hadir Miss Oke Yovani Hadir Oke Berarti Miss Sina panggil lagi Yang belum Siapa tadi Pangestugiri Belum hadir Joshua Belum hadir juga Bentar Ada yang masuk lagi satu nih Siapannya Joshua Joshua sama Pangestugiri Yang belum hadir ya Disini berapa sih anak-anak 20 kan 20 harusnya satu anak Yang gak hadir Sebentar Apakah ada yang Menggunakan dua akun Iya Alicia pake dua akun Kenapa Alicia pake dua akun Halo Alicia Alicia bisa di close Satu akunnya Halo Katanya Satunya itu dipake Buat dengerin Satunya pake kamera Miss Kamera Tapi kameramu juga gak dibuka kan Oke Baik anak-anak Kita akan berdoa dulu ya Sebelum kita mulai quiz kita Mari kita satu dalam doa Misina pimpin dalam doa ya Bapak kami di dalam surga Kamu ucap syukur Bapak Pagi hari ini Kamu boleh bertemu kembali Dalam zoom meeting ini Dan sebentar Bapak Kami akan Melaksanakan quiz matematika ya Bapak Kau berkati Anak-anakmu Kelas 8C Dalam mengerjakan Quiz Pada kesempatan pagi hari ini Semoga mereka dapat Mengerjakan quiz ini Dengan baik Dengan mandiri Dengan jujur Dan semoga mereka Memperoleh hasil yang terbaik Terima kasih Bapak Kami berdoa Buat teman-teman yang saat ini Belum bergabung dengan kami Berkati mereka ya Bapak Berkati dimanapun mereka berada Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan Kau sertai selalu Dan kau Berikan supaya Mereka boleh bergabung Dengan kami Sehingga boleh mengikuti Quiz juga dengan baik Terima kasih Bapak di surga Kami siap belajar Hari ini Di dalam namamu Kami berdoa Haleluya Amin Oke Silahkan anak-anak Untuk masuk ke LMS kalian Apakah ada yang terkendala Dengan masuk ke LMS Silahkan sampaikan Di kolom chat ya Silahkan masuk ke LMSnya Soalnya hanya lima Dan itu pun pilihan ganda Yang Misina mau disini adalah Kalian bekerja sendiri Bekerja sendiri Kemudian Kalau bisa Kalian gunakan cara Nanti untuk pengumpulan Oret-oretnya Nanti Misina akan buatkan Tempat pengumpulannya Bisa dipahami ya Oke Misina harap disini Kalian bekerja sendiri Kalian pilih tugas mandiri Tugas mandiri Waktunya Satu jam Misina buka dari Oh Sebentar Misina salah masukin Sebentar ya anak-anak ya Sebentar Bentar Waktunya Ternyata Misina salah masukin Waktu Misina edit dulu ya Misina buka dari jam 8 Sampai jam 9 Sampai jam 9 Lewat 10 Ya Oke Silahkan bisa dibuka sekarang Quiznya Yang sudah menemukan Silahkan Bisa berikan reactionnya Oke Baik Silahkan dikerjakan dengan baik Nanti Misina akan buatkan tempat pengumpulan Oret-oretnya ya Jadi kalian pilih saja Di situ Jawabannya saja Kan di situ quiz ya Jadi Misina pengen tahu aja nanti Oh kalian benar-benar mengerjakan enggak Benar-benar orat-oret enggak Seperti itu ya Jadi tolong Walaupun hanya 5 soal pilihan ganda Kalian tetap hitung baik-baik Jangan Asal pilih ya Jangan asal pilih Kerjakan dengan baik Tuliskan caranya Nanti bisa di-share di LMS ya Misina buatkan tempat pengumpulannya dulu Anak-anak Kita akhiri pembelajaran hari ini Misina akan pimpin dalam doa Kalian berhenti sejenak Kita berdoa dulu Nanti dilanjutkan lagi Untuk yang belum selesai mengerjakan quiznya ya Oke Baik Mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Syukur dan terima kasih Bapak Atas penyertaanmu Selama Anak-anakmu Kelas 8C Mengerjakan quiz matematika Pada pagi hari ini Terima kasih Bapak Dan kau sertai juga Anak-anak kami Yang belum selesai mengerjakan quiznya Kiranya mereka dapat mengerjakan quiz ini Dengan baik Dengan tepat waktu Juga berkati Anak-anak kami Yang mungkin saat ini Sedang sakit Ataupun Kurang enak badan ya Bapak Engkau sertai mereka Agar mereka boleh dipulihkan kembali Dan boleh bergabung dengan kami Belajar Dengan baik Tuhan Dan sebentar kami akan melanjutkan Pembelajaran selanjutnya Sertai kami Berikan semangat buat kami Dalam mengikuti setiap Pembelajaran yang ada Terima kasih Bapak di surga Ini doa kami Di dalam namamu Kami berdoa Haleluya Amin Oke Baik Terima kasih anak-anak Silahkan melanjutkan Jangan sampai kalian Menggunakan waktu Pembelajaran Selanjutnya Jadi batas waktu Pemerjanya adalah 9 lewat 10 Oke Baik Terima kasih Sampai ketemu lagi Hari Kamis Oh Kamis tidak ada ya Karena kita ada hari Sumpah Pemuda Berarti kita ketemu Jumat Oke Baik Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Aktifkan video Saya akan Buka LMS Seperti biasa Saya akan melakukan Absensi Silahkan Sekali lagi Siswa di kelas ini Bisa Membuka Kamera Saya tunggu Yang belum mengaktifkan Kamera Yuk silahkan Yuk silahkan Ayo saya tunggu ini Ada beberapa Silahkan On camera Saya sudah selesai Menelpon Salah satu Orang tua Murid di kelas ini Jadi Saya minta Tolong Kesediaannya Siswa Kalau memang Kalian ada Kendala Belajar Ada masalah Di dalam Pembelajaran Harus Orang tua Berkomunikasi Dengan guru Jangan Dibiarkan Berlarut-larut Sehingga Masalah itu Menumpuk Seperti kejadian Teman kalian Yang barusan Saya telepon Tugasnya banyak Yang tidak diselesaikan Guru-guru Laporannya Sangat banyak sekali Sehingga Mau gak mau Harus Kesempatan Yang sudah Diberikan Tidak Dijalankan Saya mau gak Saya harus Komunikasi Dengan orang tua Murid Nanti Mungkin Saya paksakan Untuk yang bersangkutan Datang ke sekolah Belajar dari sekolah Supaya Tidak ada Alasan Dan sekolah Pasti mengizinkan Yayasan Pasti mengizinkan Jika harus Datang ke sekolah Karena Sesuatu Dan lain Hal Oke Mohon maaf Waktunya Tersita Karena Teman kalian Tapi kita harus Care Sama giri Supaya Giri tidak Tertinggal Giri tidak Tertinggal Oke Sebentar Saya cek terlebih dahulu Silahkan Isaac Bisa aktifkan audio Isaac Silahkan Isaac Mimpin doa Baik Teman-teman Mari kita berdua Tuhan Berkati Ada pelajaran Olahraga Tuhan Tuhan Berkati Kita Supaya kita Bisa mendengar Dan mempelajari Dan memperhatikan Apa yang Apa yang Diajarkan Orang Amin Oke Giford Halo Giford Oke Standby ya Giford ya Karena Giford Off camera Baik Untuk siswa yang namanya Saya sebutkan Mohon kesediaannya Mengaktifkan audionya Widya Ayu Apakah hadir Hadir ya Oke V Lovie Hadir Oke Berikutnya Giri Ijin Brandon Hadir Oke Jessie Jessie Mohon Konfirmasi Kayaknya dia keluar Masuk Tadi Joshua Sakari Junaidi L L Ketua Kelas Ya Mister Tadi Joshua Bagaimana Ikut Pembelajaran Gak ada Gak ada Kemarin Kemarin Bagaimana Kemarin Si ada Oke Keluar Masuk Terus Oh Baik Baik Oke Mungkin Sama ini Dengan Pangistu Giri Ya Saya coba Nanti Hubungin Lagi Orang Tuanya Berikutnya Giford Oke Tiffany Lim Hadir Oke Berikutnya Shalomita Hadir Baik Terima kasih Berikutnya Yovani Hadir Oke Baik Berikutnya Lingga Hadir Oke Baik Berikutnya Ketua Kelas Ketua Kelas Oke Ketua Kelasnya Langsung Menyambung Thank you El Berikutnya Laika Hadir Baik Berikutnya Kathleen Hadir Mister Oke Baik Berikutnya Raphael La Hadir Oke Sorry ya Berikutnya Jonathan Hadir Oke Berikutnya Isaac Hadir Mister Halo Isaac Apa kabar Baik ya Kabarnya Oke Berikutnya Stephanie Hadir Mister Oke Berikutnya Alicia Berikutnya Karen Lovely Hadir Mister Oke Ya Sip Saya lanjutkan materi saya hari ini Terkait tentang Aktivitas kebugaran Jazz Money Tolong Kesedianya On Camera Dulu ya Nanti Saat saya Menjelaskan boleh Off Camera Dan on Kembali Seperti biasa 10 menit off 10 menit on 10 menit off 10 menit on Ya Oke Minggu lalu Saya sudah menjabarkan Tentang Aktivitas kebugaran Jazz Money Ya Saya juga sudah Flashback Mulai dari Pengertian Aktivitas kebugaran Jazz Money Itu apa Ya Minggu lalu Juga saya sudah Flashback lagi Manfaat Kebugaran Jazz Money Dan komponen Kebugaran Jazz Money Ada 10 komponen Kebugaran Jazz Money Sampai juga Saya sudah menjelaskan Hal-hal yang harus Diperhatikan agar Latihan kebugaran Jazz Money Bermanfaat untuk Tubuh kita Ya Hal-hal yang harus Diperhatikan Agar latihan Kebugaran Jazz Money Bermanfaat bagi Tubuh kita Mulai kita harus Memperhatikan Jenis latihan Volume latihan Frekuensi latihan Dan intensitas latihan Minggu lalu Juga kita sudah Mengukur DNM Masih ada yang ingat Rumusnya Menghitung DNM Ada yang masih ingat Rumus menghitung DNM Denyut nadi maksimal Ada yang masih ingat Rumusnya 220 Dikurangi Usia Ya Usia Oke Good Nah sekarang saya akan Flashback lagi Apa sih Kebugaran Jazz Money itu Siapa yang tahu Pengertian daripada Kebugaran Jazz Money Coba Widya Masih ingatkah Widya Halo Widya 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 ini yang ikut Lomba Bahasa Inggris kan ya Iya mister Oke Soalnya Agak berbeda Yang saya ketemu Di sekolah Sama di Zoom Iya makanya Apa benar Widya Atau enggak Ini ya Oke Widya Ayo silahkan Apa itu ya Kebugaran Jazz Money Widya Widya Minggu lalu Kayaknya gak ikut kelas ya Kayaknya ada Pembinaan Sama Sama Miss Nisma ya Iya mister Iya Berarti salah Salah bertanya Sama siswa ini Oke oke Widya Skip dulu deh Sama ini dulu Sama Shalomita Halo Mita Iya mister Apa itu Kebugaran Jazz Money Mita Kebugaran Jazz Money Adalah Apa coba Ada yang tahu Silahkan Jonathan Coba Jonathan Senjaya Jonathan Oke coba dong Sebutkan apa itu Kebugaran Jazz Money Kebugaran Jazz Money Adalah Kemampuan Tubuh Bla 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 Apa coba Jonathan Kemampuan Tubuh Dalam menyesuaikan Beban visi yang diterima Karena melakukan Kegiatan sehari-hari Oke Kemampuan Tubuh Dalam melakukan Aktivitas fisik Sehari-hari Tanpa Menimbulkan Kelelahan Yang berarti Oke Sekarang Saya minta Masing-masing Siswa Menyebutkan Manfaat Latihan Kebugaran Jazz Money Masing-masing Siswa Tolong aktifkan Audio Secara cepat Yang namanya Saya sebut Tentukan Satu saja Manfaat Kebugaran Jazz Money Tidak boleh Sama dengan Temannya Oke ya Manfaat Kebugaran Jazz Money Silahkan Jesse bisa aktifkan Audio Sebutkan Satu manfaat Latihan Kebugaran Jazz Money Jesse Mencegah penyakit jantung Mencegah penyakit jantung Isaac Halo Isaac Apakah ada Isaac Mohon Konfirmasinya Oke Isaac Nanti dulu Tiffany Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Alicia Pencegah penyakit jantung Pencegahan obesitas Pencegahan obesitas Stephanie Stephanie Victoria Membantu Membentuk Otot di tubuh Membantu Membentuk Otot tubuh Terus Karen Karen Wijaya Menguatkan Tulang Menguatkan tulang Oke Velove Meningkatkan Kekuatan Tubuh Meningkatkan Kekuatan Tubuh Saya ulang lagi Isaac Apakah ada Isaac Oke Isaac Bisa tolong Dibantu Salah satu Manfaat Latihan Kebugaran Just Money Isaac Sebutkan Satu saja Atau menambah Kesehatan Supaya Paru-parunya Lebih kuat Oke Meningkatkan Kapasitas Paru-paru Kekuatan Paru-paru Terus Kalau Sudah Silahkan Jeremy Menjaga Berat tubuh Menjaga Berat tubuh Atau Supaya Terhindar Dari obesitas Lingga Menjaga Kelenturan Tubuh Menjaga Kelenturan Tubuh Atau Kelentukan Tubuh Kathleen Amanda Membuat Postur tubuh Menjadi Lebih Baik Menbuat Postur tubuh Menjadi Lebih Baik Shalomita Mencegah Cedera Mencegah Cedera Oke Jonathan Senjaya Mengatasi Depresi Mengatasi Depresi Widya Melatih Kecepatan Kekuatan Melatih Kecepatan Kekuatan Rafaela Meningkatkan Sistem Kerja Otak Meningkatkan Sistem Kerja Otak Oke Elija Mencegah Penyakit Diabetes Mencegah Penyakit Gula Atau Diabetes Yovani Yovani Ya Yovani Ya Yovani Eh masih Mute itu Coba di Unmute dulu Yovani Membuat Tidur Lebih Nyenyak Membuat Tidur Lebih Nyenyak Terakhir Givor Halo Givor Oke Saya ulang lagi Coba Jesse Sebutkan Manfaat Untuk Siswa Apa Jesse Latihan Kebugaran Jasmani Untuk Siswa Atau Pelajar Manfaat Latihan Kebugaran Jasmani Untuk Siswa Apa Kira-kira Manfaatnya Meningkatkan Prestasi Belajar Ya Meningkatkan Konsentrasi Betul ya Oke 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 Siap Jadi itu Berbagai macam Jenis Manfaat Manfaat Yang Bisa kita Dapatkan Jika kita Intens Jika kita Rutin Jika kita Apa ya Disiplin Melakukan Latihan Kebugaran Jasmani Nah Minggu lalu Saya juga Sudah menyampaikan Sepuluh Komponen Kebugaran Jasmani Ya Anak Sepuluh Komponen Kebugaran Jasmani Silakan Yang Tahu Sepuluh Komponen Yang Masih Ingat Bisa Disebutkan Sepuluh Komponen Kebugaran Jasmani Apa Saja Ayo Yang 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 Raise Hand Alicia Tadi Sudah Menyebutkan Ini Melalui Kolom Chat Ada Kelincahan Atau Agility Karen Silakan Diaktifkan Audionya Daya Daya Tahan Jantung Atau Pedaran Darah Oke Daya Tahan Daya Tahan Paru Jeremi Silakan Kecepatan 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 Oke Good L Elija Kelenturan Kelenturan Oke Jonathan Kelincahan Kelincahan Again Ada yang tahu lagi Kecepatan Kekuatan Kelincahan Terus Apa lagi Stephanie Silakan Daya Tahan Daya Tahan Oke Karen Kelentukan Koordinasi Oke Koordinasi Ya Jadi Ada Sepuluh Komponen Kebugaran Jasmani Ada Kekuatan Kecepatan Kelincahan Kelenturan Koordinasi Daya Ledak Terus Kalau Sudah Kekuatan Pernapasan Atau Kardiofaskuler Masih Ada Tiga Lagi Oke Saya akan Share Screen Oke Ada Keseimbangan Ada Power Ada Fleksibilitas Aerobik Ini yang minggu lalu Saya sudah Sampaikan Hal-hal yang harus Diperhatikan agar latihan Kebugaran Jasmani Bermanfaat Ada jenis latihan Harus Disesuaikan Harus Disesuaikan Dengan Kebutuhan Atlet Ataupun Non-atlet Berdasarkan Usia Berdasarkan Usia Tetapi Fokusnya Adalah Kita Harus Pada Komponen Kebugaran Jasmani Itu Sendiri Yaitu Kekuatan Kelincahan Kelentukan Dan lain sebagainya Itu harus kita latihkan Macem-macem latihannya Silahkan Bisa Dikombinasikan Sesuai Kebutuhan Ada volume Frekuensi Terus Kalau sudah Intensitas Latihan Dan jangan lupa Setiap manusia Memiliki Yang namanya Denyut Nadi Maksimumnya Kita sudah Ukur Kalian Usianya 14 tahun Dikurangi 220 Dikurangi 14 tahun Berarti Di sini Detak Jantung Maksimal Kalian 206 Jika Seseorang Melakukan Aktivitas Dengan Intensitas Tinggi Mulai Masuk Pada 90% Mulai Detak Jantung Peningkatnya Sangat Cepat Badan Mulai Panas Biasanya Badan Mulai Hangat Panas Habis Itu Setelah Hangat Panas Mulai Tumbuh Yang Namanya Asam Laktat Di dalam Tubuhnya Kalau sudah Tumbuh Asam Laktat Kita Paksakan Terus Sampai 202 204 Biasanya Mulai Pusing Mulai Mual Makanya Dalam Kita Melakukan Aktivitas Kebugaran Jasmani Kita Harus Paham Berapa DNM Kita Sekarang Sekarang Saya Akan Melanjutkan Pada Yang Namanya Macam Macam Jenis Tes Kebugaran Jasmani Pada Kategori Siswa SMP Komponen Kebugaran Jasmani Pada Siswa SMP Di sini Ada Latihan Kekuatan Otot Perut Ada Kekuatan Otot Perut Yang Kedua Ada Latihan Kekuatan Otot Bunggung Yang Ketiga Ada Latihan Otot Tangan Yang Keempat Ada Latihan Otot Tangan Terus Latihan Otot Tungkai Kaki Latihan Otot Kaki Dan Yang Terakhir Adalah Tes Sekarang Saya Akan Ajak Kalian Kalian Tahu Latihan Kekuatan Otot Perut Yang Biasa Kita Lakukan Yang Biasa Kita Lakukan Yang Aktif Dan Selalu Kita Lakukan Setiap Kali Tes Kebukaran Just Money Adalah Gerakan Sit Up Ini Yang Paling Mudah Gerakan Sit Up Gerakan Ini Bisa Dengan Bantuan Teman Bisa Dilakukan Secara Mandiri Untuk Melakukan Secara Mandiri Tentunya Adalah Orang Yang Memang Sudah Terlatih Saya Katakan Terlatih Bukan Orang Yang Profesional Melainkan Orang Atau Siswa Yang Sudah Terlatih Terlatih Jadi Untuk Gerakan Sit Up Ini Sendiri Fokusnya Meningkatkan Kekuatan Otot Perut Anak-anak Bukan Mencegah Supaya Perutnya Tidak Buncit Bukan Tetapi Fokusnya Adalah Meningkatkan Kekuatan Otot Perut Anak-anak Paham ya Meningkatkan Kekuatan Otot Perut Jadi Salah Salah satu Cara Gerakannya Yaitu Dengan Latihan Sit Up Macamnya Banyak Sit Up Anak-anak Macam-macam Gerakan Sit Up Itu Terlalu Banyak Macam-macam Latihan Kekuatan Otot Perut Itu Banyak Bukan Hanya Sit Up Cuman Sekarang Untuk Mengukur Paling Mudah Itu Dengan Gerakan Sit Up Paling Mudah Kalau Kita Lihat Mungkin Saya Tidak Jelaskan Terlalu Banyak Terlalu Panjang Lebar Saya Rasa Kalian Sudah Paham Dengan Gerakan Sit Up Seperti Apa Contoh Gerakannya Dan Cara Melakukannya Seperti Apa Yang Baik Dan Benar Saya Tidak Akan Menjelaskan Terlalu Jauh Lagi Di Sini Yang Pertama Kita Saat Melakukan Gerakan Sit Up Sebaiknya Kita Dibantu Oleh Teman Kalau Tidak Ada Yang Bantu Kita Bisa Mencari Alat Bantu Seperti Besi Terus Atau Meja Atau Benda Yang Cukup Berat Sehingga Bisa Menekan Kaki Kita Tidak Terangkat Saat Kita Melakukan Gerakan Sit Up Yang Menjadi Fokus Kedua Selain Kekuatan Otot Perut Tidak Adanya Alat Bantu Tangan Ini Yang Memegang Bagian Lutut Atau Kaki Kita Jadi Tangan Ini Harus Diletakkan Di Samping Telinga Atau Di Belakang Kepala Selama Melakukan Gerakan Ini Selama Melakukan Gerakan Ini Oke Durasinya Untuk tes Kebugaran Just Money Nantinya Untuk Siswa Kelas 8 Durasinya Adalah 1 Menit Atau 30 Detik Ya Eh sorry 60 Detik Saat Kita Melakukan Gerakan Ini Oke Saat Melakukan Gerakan Ini Bisa Dilakukan Selama 60 Detik Atau 1 Menit Ya Lakukan Selama 1 Menit Anak Oke Naik Turun Naik Turun Biasanya Berapa Bisa Mencapai Ya Kalau Orang Yang Terlatih Kalau Siswa Yang Terlatih Biasanya Bisa Mencapai Sampai Dengan 50 Kali 40 Sampai 50 Kali Untuk Siswa Yang Tidak Terlatih Biasanya 30 Sampai 40 Kali Itu Sudah Baik Ya 30 Sampai 40 Kali Itu Sudah Baik Ya Anak Anak Ya Itu Sudah Baik Jadi Kalau Siswa SMP Kelas 8 Waktunya 1 Menit Oke Next Yang Kedua Adalah Latihan Kekuatan Otot Punggung Punggung Dengan Gerakan Back Up Ya Latihan Kekuatan Otot Punggung Dengan Gerakan Back Up Oke Latihan Kekuatan Otot Punggung Dengan Gerakan Back Up Ya Nah Aktifitas Ini Ya Terfokus Kekuatan Otot Belakang Tubuh Bagian Belakang Atau Ya Namanya Juga Back Up Up Itu Naik Ya Contoh Gerakannya Saya tidak Perlu Lagi Menjelaskan Karena Kalian Saya rasa Sudah Berkali-kali Belakukan Gerakan Ini Dengan Posisi Tidur Terlungkup Pandangan Mata Ketanah Ya Diangkat Donga Ke atas Bagian Tubuhnya Diangkat Ya Nah Saat Kita Melakukan Gerakan Back Up Sebaiknya Ada Teman Yang Membantu Menahan Bagian Kaki Kita Ya Ini Salah Satu Cara Membantunya Durasi Waktunya Sama Satu Menit Satu Menit Atau 60 Detik 60 Detik Saat Kita Melakukan Gerakan Ini 60 Detik Ya Dihitung Berapa Jumlah Yang Bisa Tercapai Selama 60 Detik Selama Satu Menit Tersebut Oke Nah Next Gerakan Berikutnya Adalah Push Up Push Up Adalah Tes Kekuatan Otot Tangan Push Up Adalah Tes Kekuatan Otot Tangan Yang Terfokus Lebih Pada Kekuatan Tricep Tricep Lengan Bagian Belakang Untuk Kategori Putra Ataupun Putri Gerakannya Gerakannya Sama Tetapi Tumpuannya Berbeda Kalau putra Tumpuannya Dengan Dua Telapak Tangan Kalau putri Tumpuan Sorry Kalau putra Dengan Dua Telapak Tangan Dan Dua Jari Kaki Kalau putri Dengan Dua Telapak Tangan Dan Lutut Eh Sorry Mana Next Oh Sorry Saya Satunya Saya Open PPT Satunya Tunggu Sebentar Tunggu Sebentar Menunggu Sebentar Oke Saya Share Screen Lagi Ya Kalau putri Tumpuannya Dengan Kedua Telapak Tangan Dan Dua Lutut Kaki Ini Tumpuannya Ya Bagaimana Gerakannya Sama Naik Turun Ya Jadi Posisi Pertama Siku Harus Lurus Kedua Diturunkan Sampai Meneku Sampai Dengan Siku Sejajar Dengan Bahu Siku Sejajar Dengan Bahu Ditekuk Naik Turun Naik Turun Naik Turun Sekali Lagi Siku Sampai Sejajar Dengan Bahu Entah Putra Ataupun Putri Sama Bedanya Pada Tumpuannya Saja Kalau Putra Melakukan Gerakan Ini Sangat Ringan Sangat Mudah Ya Kalau Putra Ini Ada Pertanyaan Bagus Kenapa Kok Yang putri Harus Dengan Tumpuan Lutut Kaki Seperti itu Yang pertama Yang pertama Adalah Kemampuan Kekuatan Wanita Dan Pria Itu Berbeda Anak Kemampuan Kekuatannya Berbeda Oke Nah Untuk Tes Ini Sekarang Untuk tes Tapi Untuk latihan Saja Boleh Enggak Yang putri Melakukan Gerakan Seperti Yang putra Seperti Ini Oh boleh Silahkan Tetapi Kalau Untuk Tes Untuk Apa namanya Nanti Mencapai Hasil Kemampuannya Kalau Yang putri Harus Tumpuannya Dengan Kedua Lutut Bukan Menggunakan Ujung Jari Kaki Kenapa Karena Kekuatan Otot Putra Maupun Putri Itu Berbeda Kemampuan Kekuatannya Kemampuannya Berbeda Kalau putri Melakukan Gerakan Yang Seperti Ini Seperti Putra Maksudnya Mungkin Hanya Bisa Mencapai Dengan Jumlah Setengah Daripada Yang Bisa Dilakukan Dengan Posisi Putri Yang Sebenarnya Seperti Ini Baru Setengahnya Sasarannya Sama Anak-anak Kalau Push up Sekali Lagi Sasarannya Lengan Bagian Belakang Atau Trisep Kalau Otot Yang Dilatihkan Lagi Untuk Gerakan Push up Adalah Otot Dada Otot Dada Selain Otot Lengan Otot Dada Juga Dilatihkan Dan Otot Bagian Belakang Punggung Oke Next Berikutnya Gerakan Gerakan Dilakukan Dengan Durasi 60 Detik Sama 60 Detik Kalau Kelas 7 Berbeda Dengan Kelas 8 Dengan Kelas 9 Kalau Ini Durasinya 60 Detik Atau 1 Menit Kalau Kalian Melakukan Dengan Sungguh Sungguh Gerakan Ini Lumayan Berat Menurut Saya Lumayan Berat Sekali Lagi Saat Kita Melakukan Push up Siku Kita Harus Menekuk Dan Sejajar Dengan Bahu Ingat Tidak Boleh Ditekuk Sedikit Saja Tidak Sampai Sejajar Itu Tidak Boleh Harus Benar-benar Sejajar Dengan Bahu Harus Benar-benar Sejajar Dengan Bahu Oke Coba Sampai Disini Ada Pertanyaan Tidak Dengan Gerakan Sit up Back up Maupun Push up Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Mengetik Di kolom Chat Nanti Saya Akan Bahas Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Dari Teman Kalian Yang Bisa Saya Bahas Saya Pasti Akan Bahas Saya Mohon Ijin Minum Sebentar Anak Oke Next Ini adalah Tes Kebugaran Jasmani Yang Berikutnya Terkait Dengan Kekuatan Otot Tangan Terkait Dengan Kekuatan Otot Tangan Nah Disebut Juga Dengan Gerakan Pull up Gerakan Pull up Atau Gerakan Angkat Tubuh Ini Namanya Gerakan Pull up Atau Gerakan Angkat Tubuh Tentunya Dalam Melakukan Gerakan Ini Kita Membutuhkan Alat Bantu Yaitu Besi 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 Yang Melintang Cara Melakukannya Putra Maupun Putri Itu Sama Kaki Ini Harus Ditekuk Kalau Seumpama Lurus Boleh Boleh Silahkan Lurus Boleh 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 Sekali Kita Melihat Dulu Video Melakukan Pull up Yang Benar Kita Akan Melihat Dulu Videonya Bentar Bentar Terimakas 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 Ulang Audionya Belum Saya Aktifkan Selamat datang Di Army Channel Berita Informasi Yang Tips Seputar Bidara Pada kesempatan Kali ini Saya Mau Berbagi Tips Bagaimana Cara Kalian Melaksanakan Kegiatan Atau Gerakan Pull up Yang Baik Sehingga Ketika Kalian Melaksanakan Kegiatan Pull up Tersebut Setiap Gerakan Kalian Akan Dihitung Oleh Tim Penilai Ketika Kalian Melaksanakan Pull up Posisi Awal Kalian Adalah Seperti Pada Video Ini Dimana Kalian Berdiri Pada Kedua Penyangga Yang Ada Di Tiang Dari Pull up Itu Sendiri Kemudian Untuk Posisi Kedua Tangan Kalian Jangan Terlalu Rapat Ataupun Jangan Terlalu Renggang Dan Posisi Ibu Jari Kalian Berada Di Depan Atau Melingkar Dari Palang Tiang Pull up Selanjutnya Ketika Ada Babak Persiapan Maka Kalian Menggantung Dengan Posisi Kedua Kaki Kalian Rapat Dan Lurus Selanjutnya Kedua Tangan Kalian Tergantung Lurus Setelah Ada Babak Mulai Maka Kalian Melaksanakan Pull up Untuk Gerakan Pull up Yang Benar Ketika Kalian Mengangkat Atau Melewati Palang Dari Tiang Pull up Itu Sendiri Dan Posisi Kaki Kalian Lurus Kemudian Pada Saat Turun Posisi Tangan Kalian Lurus Kedua Kaki Rapat Dan Lakukan Kegiatan Tersebut Sampai Dengan Kalian Mencapai Hasil Yang Maksimal Untuk Mencapai Nilai 100 Pada Kegiatan Pull up Ini Untuk Kategori 1 Kalian Harus Mampu Melakukannya Sebanyak 18 Kali Dan Untuk Kalian Para Calon Calon Prajurit Yang Sedang Mengikuti Seleksi Kalian Berada Pada Kategori 1 Dan Itu Berarti Ketika Kalian Ingin Memperoleh 100 Maka Kalian Harus Mampu Melaksanakan Pull up Ini Sebanyak 18 Kali Oke Demikian Tips Dari Saya Jika Kalian Ingin Mengetahui Lebih Banyak Lagi Tips Tips Yang Akan Saya Berikan Salah Satunya Bagaimana Cara Kalian Meningkatkan Kemampuan Kalian Sehingga Kalian Mampu Untuk Mencapai Target Pull up 18 Kali Silahkan Kalian Like Subscribe Dan Klik Klik Tanda Minta 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 Bukan 10 Kali Ada Nggak Yang 5 Kali Saja Tapi Nggak Boleh Stop Dengan Gerakan Yang Benar L Bisa L Nggak Bisa Apalagi Mr. Andi Saya Cukup Satu Kali Saja Ini Kenapa Pull up Itu Berat Ada Yang Bisa Mengutarakan Kenapa Pull up Itu Berat Kenapa Pull up Itu Berat Anak Yang Pertama Yang Kita Angkat Adalah Tubuh Kita Sendiri Beratnya Berapa Mr. Andi Contohnya Mr. Andi Mudah Berat Saya Itu 76 Kilo Berat Saya Itu 76 Kilo Jadi Saya Harus Mengangkat Tubuh Saya Dengan Kedua Tangan Saya Seberat 76 Kilo Dengan Posisi Vertikal Kalau Kita Mengangkat Tubuh Tubuh Kita Posisi Vertikal Jauh Lebih Berat Daripada Kita Posisi Horizontal Dan Kekuatan Otot Bagian Tangan Lengan Dan Punggung Bahu Ini Masih Kurang Kuat Tidak Terlatih Otomatis Kita Tidak Bisa Mengangkat Tubuh Kita Ke Atas Otomatis Tidak Bakalan Bisa Makanya Ini Harus Dilatihkan Terlebih Dahulu Harus Dilatihkan Terlebih Dahulu Sebelum Kita Melakukan Gerakan Tersebut Ya Anak-anak Sebelum Kita Melakukan Gerakan Tersebut Jadi Kita Harus Latihkan Baik-baik Secara Teratur Ya Kayak Contohnya Yang bisa Melakukan Dua Kali Lakukan Dua Kali Dulu Diulang Sebanyak Berapa Set Sebanyak Empat Set Contohnya Dua Kali Empat Berapa Delapan Ya Kan Nanti Lama-kelamaan Meningkat Tiga Kali Empat Empat Kali Empat Lima Kali Empat Terus Meningkat Akhirnya Nanti Bisa Ya Beda Dengan Push-up Push-up Aja Yang Tidak Terlatih Berat Push-up Aja Untuk Kategori Orang Yang Tidak Terlatih Apalagi Jarang Berolahraga Itu Sangat Berat Sekali Oke Yang Berikutnya Adalah Kekuatan Otot Tungkai Yaitu Dengan Vertical Jump Vertical Jump Ini Dimana Kita Harus Melakukan Lompatan Setinggi Tingginya Setinggi Tingginya Kita Harus Bisa Melompat Mencapai Titik Yang Tertinggi Dengan Mencoretkan Kapur Ketembok Atau Memberikan Tanda Menempelkan Tanda Ke Dinding Dan itu Harus Latihan Otot Tungkai Atau Tumit Untuk Mencapai Sebuah Ketinggian Maksimal Ada Beberapa Cabang Olah Olah Raga Yang Membutuhkan Kualitas Vertical Jump Yang Sangat Baik Olah Raga Apa Aja Coba Anak Anak Sebutkan Yang Membutuhkan Kemampuan Vertical Jump Sangat Baik Olah Raga Apa Saja Coba Yang Atlet Atlet Harus Memiliki Vertical Jam Sangat Bagus Coba Sebutkan Olahraganya Apa Saja Olahraganya Yang Dipertandingkan Jeremy Silahkan Folly Good Dia Mengatakan Basket Oke Ada Yang Mengatakan Lompat Tali Lompat Tali Kurang Tepat Karena Lompat Tali Tidak Dipertandingkan Tapi Latihan Untuk Vertical Jam Salah Satu Yang Terbaik Itu Adalah Latihan Skipping Atau Lompat Tali Bulu Tangkis Good Bulu Tangkis Atau Badminton Basket Bola Volley Terus Apa lagi Yang Membutuhkan Vertical Jam Loncat Tinggi Loncat Tinggi Membutuhkan Vertical Jam Yang Sangat Bagus Senam Loncat Tinggi Terkait Dengan Senam Senam Lantai Bukan Senam Irama Oke Next Jadi Kalau Vertical Jam Kita Melakukan Tesnya Hanya Satu Kali Lompatan Tidak Berulang Kita Lihat Videonya Bagaimana Cara Melakukan Vertical Jam Tes Vertical Jam Kalau Atlet Basket Rata-rata Vertical Jam Bagus Bagus Kalau Atlet Basket Set Ya Kalau Kayak Kita Vertical Jam Ya Paling Berapa Meter Apalagi Kita Yang Tidak Melakukan Latihan Dengan Intense Tidak Tidak Y Tidak 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 In order to perform this test you will need three pieces of equipment. You will need a set of scales so that you can measure your participants weight in kilograms. You will need a measuring board and you will need a piece of chalk so that you can make marks on the measuring board. Before starting this test Mr Hughes will perform a short walk to get his body ready to do the activity. In order to perform this test Mr Hughes will stand next to the wall with his feet flat against the wall. He will be jumped with his dominant hand and make a mark on the board where he can reach. He will then bend his knees, jump up and make a mark on the board as high as he can. The distance between the two marks will then be measured. He will then perform the test three times and his best score will be taken. This is Mr Hughes' first attack. This is Mr Hughes' second attack. Ya itu contoh ya contoh tes vertikal jam seperti itu. Jadi orang yang melakukan loncatan dia harus membawa sebuah apa namanya tanda kapur ya mungkin ya. Kapur kalau untuk menulis di papan tulis lama itu kan. Jadi dia harus mencoretkan di sana dan di sana sudah ada ukurannya berapa meter ya seperti itu. Itu contoh vertikal jam tapi latihan-latihannya bisa kita lakukan dengan cara gerakan apa. Gerakan skipping, gerakan jinjit ya gerakan-gerakan seperti itu menunjang vertikal jam. Atau squat atau apa lagi ya banyaklah ya gerakan-gerakannya. Oke next setelah vertikal jam ini adalah naik turun bangku atau anak tangga. Dalam tes kebugaran jasmani naik turun anak tangga ini hanya satu anak tangga anak-anak. Tidak boleh lebih dari satu. Contohnya tiga atau empat anak tangga kita naik ke atas nanti turun lagi tidak boleh. Hanya boleh satu anak tangga naik turun secara bergantian. Oke. Cukup paham ya? Mudah ya? Oke. Saya rasa ini tidak sulit untuk kalian terapkan. Yang berikutnya adalah tes lari. Atau mengukur kekuatan, daya tahan, pernafasan, atau kardiofaskuler. Yaitu lari sejauh 800 meter atau 1000 meter. 800 meter atau 1000 meter. Untuk kategori putra ataupun putri. Kategori putri 800 meter, kategori putra 1000 meter. Nah bagaimana mister cara mengukurnya? Yaitu dengan timers atau waktu. Kalau kategori putra 800 meter mungkin dia bisa berlari kisaran 10 menit anak-anak. Kalau kategori putra 1000 meter ini kisaran 10 sampai 12 menit biasanya. Ini lari, bukan lari pelan anak-anak. Larinya lari cepat. Kalau lari pelan itu bisa kita istilahkan dengan jogging. Tapi ini berlari. Namanya juga tes kan? Mengukur kemampuan. Mengukur kemampuan. Mengukur kemampuan. Seseorang. Dalam kemampuan daya tahan otot paru-paru. Kalau kalian melakukan lari ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Biasanya detak jantungnya mencapai DNM-nya bisa mencapai pada titik 90%. 90% sampai dengan 97%. Sampai dengan 97%. Kalau kita melakukan tes lari jarak jauh ini dengan baik, dengan maksimal, dengan serius. Kalau kita tidak melakukan dengan maksimal, tidak bakalan bisa mencapai DNM. Max 90% sampai 97%. Tidak bisa. Tidak bisa. Anak-anak, nanti kita akan teskan ini. Dua minggu lagi. Setelah minggu tematik. Setelah minggu tematik dan setelah... Setelah minggu depan ini kan minggu tematik ya kita ya. Habis itu libur galungan, betul ya? Betul ya, libur galungan ya. Habis libur galungan, kalian masih ada belajar satu minggu kalau tidak salah anak-anak. Setelah itu PAS ya. Setelah itu PAS. Oke, betul ya. Setelah libur galungan, masih masuk satu minggu, setelah itu PAS penilaian akhir semester. Betul ya. Setelah penilaian akhir semester, baru nanti akan ada minggu jeda semester. Nah, untuk tes kebugaran jasmaninya adalah kita akan melakukan setelah libur... hari raya galungan. Setelah libur hari raya galungan, kita akan melakukan tes. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang tesnya? Nanti untuk tesnya seperti ini anak-anak. Tesnya itu kalian akan mempraktekkan di rumah melalui Zoom. kita akan melakukan bersama-sama. Setelah melakukan, kalian akan menghitung, kalian melakukan dan menghitung setelah itu mencatatkan. 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 Jadi, nanti hasilnya itu akan dikirimkan ke LMS. Dikirimkan ke LMS. Jadi, mempraktekkan, terus mencatat hasilnya, terus dikirimkan ke LMS. Dan itu dilakukan secara bersama-sama melalui Zoom. Dan di sana kita menekankan pada yang namanya kejujuran siswa. Yang dilakukan tesnya adalah sit up, back up, push up, squat, naik turun tangga. Kalau naik turun tangga tidak bisa, kita ganti dengan squat. Jadi, tidak ada larinya. Kardionya tidak ada. Mengukur kekuatan otot paru-paru tidak ada anak-anak di sana. Kita tidak latihkan. Karena tidak memungkinkan kalian pergi ke lapangan. Oke, itu saja. Saya tidak mau mengganggu waktu istirahat kalian. Oh, boleh Halisya. Silahkan. Nanti bisa diatur. Oke. Silahkan. Boleh istirahat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik anak-anak semuanya di kelas 8C. Selamat siang ya. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali hari ini hari Selasa 26 Oktober 2021. Ya, bagaimana kabar anak-anak di kelas 8C? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Ya, silahkan anak-anak aktifkan kamera terlebih dahulu. Miss akan memulai pembelajaran. Kita awali pembelajaran hari ini dengan doa ya. Agar pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar dan anak-anak juga memahami setiap materi yang Miss sampaikan. Baik Miss, minta tolong kepada Jeremy. Halo, Jeremy. Ya, Miss. Jeremy silahkan pimpin doa ya. Tuan-tuan, saya berdoa. Tuan-tuan, kami akan melakukan pelajaran bahasa Bali. Tuan-tuan, berkati. Bisa kan supaya Miss bisa mengajarkan bahasa Bali dan kami bisa mendengarkannya. Tuan-tuan, saya lalu ya. Amin. Baik. Terima kasih, Jeremy. Miss lanjut untuk presensi ya. Alicia Lory. Gengis, dia hadir. Brandon Jeremy. Hadir. Elijah Emmanuel. Hadir, Miss. Givard Aaron. Isaac Emmanuel. Maden. Jesse Salomita. Hadir, Bu. Jonathan Senjaya. Gih, Miss. Jang hadir. Joshua Sakari. Gih, Miss. Jang hadir. Kathleen Amanda. Gih, Miss. Jang hadir. Karen Lovely. Gih, Miss. Jang hadir. Lingga Prasasti. Gih, Miss. Jang hadir. Putusat Wika. Hadir, Miss. Rafaela. Gih, Miss. Jang hadir. Shalomita Arya. Gih, Miss. Jang hadir. Stephanie Victoria. Gih, Miss. Jang hadir. Tiffany Lim. Velo Vekizia. Demis yang hadir. Widya Ayuwardhani. Demis yang hadir. Yovani Olivia. Yovani Olivia. Yovani Olivia. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan tanggapan. Dari jumlah 20 siswa, itu yang tidak tergabung ada tiga orang. Pasak Gede Pangestu, Tiffany, dan juga Yovani Olivia. Baik. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita masih melanjutkan materi di babi yang ketiga. Tentang tata titi membahasa atau tata aturan dalam berbahasa Bali. Baik itu tata aturan secara tertulis ataupun tata aturan dalam bercakap-cakap secara lisan. Jadi untuk itu silakan anak-anak buka modul. Silakan buka modul kembali. Di pertemuan terakhir minggu lalu, kita membahas tentang tata cara penulisan kata dasar yang baik dan benar dalam bahasa Bali. Kapan ditulis terpisah, kapan ditulis rangkai, kemudian kapan ditulis menggunakan E pepet, dan kapan juga ditulis menggunakan huruf A biasa. Itu tata aturannya, tolong diingat, dipelajari dengan baik agar nanti bisa digunakan, dipraktekkan dengan benar. Terus terakhir juga Miss memberikan tugas untuk menjawab pertanyaan menentukan iwang napi patut benar atau salah kalimat yang ditulis. Jadi benar atau salah dari segi penulisan kata dasarnya, betul atau tidak. Itu kemudian diperbaiki, jika salah langsung diperbaiki. Itu tugas Miss suruh untuk mengumpulkan di LMS. Setelah Miss cek, itu yang mengumpulkan dari 20 siswa, yang mengumpulkan baru 4 orang. Lagi 16 orang belum mengumpulkan. Silakan kesadaran diri masing-masing. Bagi yang belum membuat, dibuat dulu, di foto, kemudian di up di LMS. Jangan sampai kosong. Yang lagi 16 orang, dan yang untuk 4 orang yang sudah mengumpulkan, Miss sampaikan terima kasih. Itu sudah. Kemudian di bagian C, itu juga ada materi pengayaan. Melalui latihan soal, sama memperbaiki penulisan kata dasar. Jadi itu akan miskip. Silakan nanti anak-anak secara mandiri, itu latihan di rumah masing-masing. Untuk memperdalam pemahaman lagi. Untuk sekarang, kita akan membahas subpokok yang 2.3. Tentang anggah ungguh bahasa. Atau dalam bahasa Indonesia, itu disebut dengan tingkat-tingkatan berbicara. Dalam bahasa Bali, itu. Nah, ini materinya. Ini materinya ya. Jadi sekarang kita baca sama-sama. Miss minta kepada... ... Giford ada tidak? Giford. Halo, Giford masih tergabung. Giford Aaron. Halo, Giford. Baik, Giford tidak ada. Miss minta kepada Putusat Wika. Halo. Iya, Miss. Silakan dibaca, Naya. Yang pamit tegas sama yang nomor 1 bagian A. Silakan. Oh, oke. Angga ungguh bahasa meteges, tingkat-tingkatan bicara dalam bahasa Bali. Arti ini pun, mabahasa Bali patut, nikardin. Angga ungguh bahasa Bali, rikale, mabawas, napi patut, mabahasa alus. Rikale, sapu napi, dadus, mabawas, andap. Ring sapa sire, mabasa alus. Sire patut, mabawas, alus. Ring sire, dadus, mabawas. Andap, bahasa. Biasa. Biasa. Mabawas, andap biasa. A. Rikale, mabawas ring semeton, saman wangse. Lohrai, ngerawas ring, adin nyane, upami, dek, pokal pesu, malu meli buku. Ngoyong jumah, ajak adine, nah. Ibape, ngerawas ring, piana, nyane, upami, jametang anaknya melajah lo. Pang sing, pocol, bapak, mekelin, mekelin sekolah sekolah. Ima dek, ngerawas ring, iketut, upami, weh tut, nge, ngabepis, tiang, angsap nyemak dompet. Bang, malu, nyilih, dah seta ligena. Ya, baik. Terima kasih, putusat wika. Ya, baik. Anak-anak yang lain silakan diperhatikan, disimak dengan baik ya. Miss akan jelaskan. Jadi nanti agar anak-anak memang benar-benar bisa memahami, bisa membedakan nanti penggunaan. Kapan menggunakan bahasa Bali alus, kapan menggunakan bahasa Bali anap atau bahasa Bali biasa. Jadi di sini, anggah ungguh bahasa mategas atau anggah ungguh bahasa itu bermakna tingkat-tingkatan bicara dalam bahasa Bali. Arte ini pun, membahasa Bali patut mengwikanen anggah ungguh bahasa Bali. Jadi ketika berbahasa Bali itu wajib memperhatikan atau mempelajari tingkatan-tingkatan berbicara dalam bahasa Bali. Rikale mebaos napi patut membahasa alus. Ketika kita berbicara dengan siapa menggunakan bahasa Bali alus. Rikale sapu napi dados membahos anap. Pada situasi yang seperti apa boleh menggunakan bahasa Bali anap. Rikale sapu sire mebaos alus. Dengan siapa berbahasa Bali alus. Sire patut membahas alus. Siapa yang boleh menggunakan bahasa Bali alus. Rikale sapu sire dados membahas anap. Dengan siapa boleh menggunakan bahasa Bali anap atau bahasa Bali biasa. Itu maksudnya. Kita mulai dari yang pertama. Membahas anap atau biasa. Jadi menggunakan bahasa Bali anap atau biasa. Itu yang pertama yang A. Rikale mebaos ring semeton samen wangse. Ketika kita berbicara dengan saudara atau dengan orang yang samen wangse. Yang sama soroh atau wangsenya. Yang sama satu garis keturunan. Itu boleh menggunakan bahasa Bali anap atau bahasa Bali biasa. Bahasa Bali anap itu adalah bahasa Bali yang nilai rasanya biasa. Tidak halus tetapi juga tidak kasar. Yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah disini dicontohkan lagi loh rai ngeraus ring aden nyani. Jadi disini loh rai. Loh rai itu dari soroh atau wangse jabe. Dari namanya loh rai. Berbicara ngeraus. Ngeraus itu berbicara. Dengan adiknya. Jadi dengan adiknya itu pasti sudah masih satu keturunan. Sama soroh wangsenya. Jadi loh rai itu boleh menggunakan bahasa Bali anap. Bahasa Bali biasa. Dek, mau kalpesu malu meli buku. Ngoyong jumah aja adennya. Dek, kakak akan keluar sebentar membeli buku. Silahkan diem di rumah bersama adik ya. Nah itu maksudnya. Kemudian ketika iba pengraus ring pianak nyane. Ketika seorang ayah berbicara kepada anaknya. Itu pasti samen wangsel. Sama sorohnya satu garis keturunan. Jadi bapak seorang ayah itu boleh menggunakan bahasa Bali anap. Jemetang anaknya melajah loh. Pang sing pocol bapak mekelin mas sekolah. Rajin-rajinlah belajar loh. Supaya tidak sia-sia. Bapak membekali kamu ke sekolah. Imade ngeraus ring iketut. Nah imade iketut. Ini dari namanya kita tahu bahwa dia merupakan samen wangse. Sama soroh atau wangsenya. Dari namanya i. Imade iketut. Ada lagi nanti inyoman. Niputu. Niluhrai. Ninengah. Inengah. Itu dari wangse jabe. Samen wangse. Sama wangse sorohnya. Jadi itu boleh. Antara percakapan mereka itu boleh menggunakan bahasa Bali biasa. Wih tut. Nggak bepis. Wih tut. Bawa uang. Tiang ngisap nyemak dompet. Saya lupa mengambil dompet. Bang malu nyilih daset tali. Kasih saya pinjem 10 ribu rupiah saja. Nah itu maksudnya. Itu yang pertama. Nah kemudian kita lanjut yang bagian B ya. Bagian B silakan dibaca Velo Vekis ya. Silakan. Di bawahnya masih ada. Ida ayu komang mabawas ring Luhsarini. Upami Luhsari masuk bin mani. Tiang izin nah ada anak ngaben di banjar. Gusti ayu mabawas ring made artini. Upami made subuh ngai tugas peper. Tiang sing bias ngai kata pengantar bahasa Bali. Baik. Terima kasih Velo Vekis. Kemudian yang kedua atau yang B ya anak-anak ya. Berbicara menggunakan bahasa Bali andap itu adalah ketika atau rikales sang singgih mabawas ring sangsor. Ya ketika orang yang wangsa atau sorohnya atau garis keturunannya lebih tinggi berbicara dengan orang yang soroh atau wangsenya lebih rendah. Ya jadi dalam tatanan kehidupan di Bali itu masyarakat Bali dibedakan berdasarkan garis keturunannya atau wangse atau sorohnya. Jadi ada yang dikenal dengan istilah triwangse yang salah satunya itu adalah golongan brahmana. Yang nama depannya ada ide bagus, ide ayu. Kemudian kalau dia sudah diupacarai, disucikan ada ide pedanda. Kemudian soroh triwangse yang lain itu adalah cokorde, dewa, idewa, kemudian desa, anak agung, gusti ayu, gusti agung itu termasuk ke dalam soroh triwangse. Jadi triwangse itu masuk ke dalam soroh atau wangse yang lebih tinggi dalam tatanan kehidupan di Bali. Kalau soroh atau wangse jabe itu di bawahnya. Jadi ketika yang triwangse berbicara dengan orang jabe, orang triwangse yang ide ayu, ide bagus, cokorde itu boleh menggunakan bahasa Bali biasa, bahasa Bali andap. Itu maksudnya. Sang singgih, singgih itu lebih tinggi, sang sor, yang sor itu lebih rendah di bawahnya. Itu maksudnya. Di situ dicontohkan ide pedanda. Jadi ide pedanda itu orang yang sudah disucikan untuk menjadi pendeta dari golongan brahmana, ide bagus, ide ayu. Jadi nanti bergelar ide pedanda. Ketika berbicara dengan nangklenceng, nangklenceng dari namanya itu adalah dari soroh jabe, jadi ide pedanda itu menggunakan bahasa Bali biasa. Terus dari ide ayu komang, ini juga dari wangse brahmana, berbicara dengan niloh sarini, loh sarini dari namanya itu wangse jabe, lebih sor, lebih di bawah. Itu jadi ide ayu komang berbicara menggunakan bahasa Bali andap atau bahasa Bali biasa. Kemudian ada Gusti Ayu, Gusti Ayu juga dari triwangse ya. Berbicara dengan made artini, Gusti Ayu ini menggunakan bahasa Bali biasa atau bahasa Bali andap. Jadi apa atau bagaimana contoh bahasa Bali andap itu sudah di situ ya, sudah dibacakan tadi oleh teman-teman anak-anak. Jadi silakan nanti diresapi, dipahami, dibaca ulang nanti setelah pembelajaran ini ya. Baik, kita lanjut bagian yang C. Bagian yang C silakan dibaca. Jonathan, halo Jonathan. Sekali lagi Jonathan, bisa didengar suaranya Miss. Ya, baik. Lagi ada gangguan ya Jonathan. Baik, kita ganti ke Jesse. Halo, Jesse. Iya, Miss. Iya, Jesse silakan dibaca yang bagian C ya. Klikala pejabat mabawus ring pakajanane. Bapak camat mabawus ring pegawene. Upami pakman suber pragat surat undangan langsung protokopi pangkap dahse. Joko mangku mabawus ring pakajan. Joko mangku mabawus ketut sadia. Upami wi tut lamun suba suut ditu. Mai abel gulingi lakak aturang jaru. Joko kelian mabawus ring kutu satia. Upami bin mani tiang luas ke Jakarta putunyen mimpin akumanenah. Oke, ya baik. Terima kasih Jesse. Ya, kemudian yang berikutnya ya anak-anak ya. Yang bisa atau pada saat kapan boleh menggunakan bahasa Bali andap atau siapa. Ya, itu adalah ketika pejabat berbicara kepada para pegawainya. Atau anak buah di bawahnya. Jadi, rikalo pejabat mabawus ring para janene. Ketika para pejabat, contohnya Bapak Bupati, Gubernur, Camat, Kepala Desa. Itu kan biasanya punya bawahan ya. Para pegawai di bawahnya yang membantu. Jadi, para pejabat itu ketika berbicara menggunakan bahasa Bali itu boleh menggunakan bahasa Bali andap atau bahasa Bali biasa. Ya, di situ dicontohkan Bapak Camat berbicara kepada pegawainya atau anak buahnya. Terus, Jeromangku. Nah, Jeromangku ini seperti pendeta ya. Orang yang disucikan, yang biasa memimpin acara persembahyangan di Pura. Jadi, Jeromangku. Itu membawas berbicara kepada ketut sadia. Ketut sadia itu masyarakat umum, masyarakat biasa. Jadi, Jeromangku bisa menggunakan bahasa Bali andap atau bahasa Bali biasa. Begitu juga Jeroklian. Jeroklian itu adalah pimpinan di suatu perkumpulan desa adat. Itu Jeroklian namanya. Ketika berbicara dengan Putu Satya. Putu Satya ini warga masyarakat umum. Jadi, Jeroklian ini juga bisa menggunakan bahasa Bali andap atau bahasa Bali biasa. Ben Manit yang luas ke Jakarta. Besok saya akan pergi ke Jakarta. Putu Nyen. Mimpin parumanenah. Nanti Putu yang akan, nanti Putu pimpin rapatnya. Nah, itu maksudnya. Itu bagian C. Jadi, anak-anak, sekali lagi. Penggunaan bahasa Bali andap atau bahasa Bali biasa. Itu adalah bisa digunakan ketika, yang pertama, berbicara dengan samen wangse. Berbicara dengan orang yang satu wangse, satu soroh, atau satu garis keturunan. Itu boleh menggunakan bahasa Bali andap. Lohrai atau iketut berbicara dengan adiknya. Ibapak berbicara dengan anaknya. Atau yang imade berbicara dengan iwayan. Itu bahasa Bali andap. Yang berikutnya, ketika sang singgeh, yang soroh atau wangsenya lebih tinggi, berbicara kepada yang soroh atau wangsenya yang di bawahnya. Yang tinggi ini boleh menggunakan bahasa Bali biasa, bahasa Bali andap kepada yang di bawahnya. Dan yang berikutnya adalah ketika para pejabat berbicara dengan para pegawainya. Pejabat-pejabat ini boleh menggunakan bahasa Bali andap atau bahasa Bali biasa. Itu. Paham sampai di situ, anak-anak? Bisa. Elija, terima kasih tanggapannya. Yang lain bisa dipahami jelas. Widya, terima kasih. Alicia, Kathleen. Rafaela, baik. Stephanie, ya. Yang lain bisa ya, diterima ya. Baik, jika sudah sekarang kita lanjut. Yang tadi tentang bahasa Bali andap atau biasa. Nah sekarang bahasa Bali alus. Bahasa Bali yang nilai rasanya sangat halus, sangat sopan. Siapa yang wajib menggunakan bahasa itu? Pada saat kapan? Dengan siapa? Ya. Itu sekarang kita bahas yang nomor dua. Membawas alus atau berbahasa Bali alus. Ya. Miss minta yang bagian A. Silakan dibaca Joshua. Halo, Joshua. Halo, Joshua. Ya, Joshua yang bagian A, nak. Silakan. Oke, Miss. Bersambung. Rikala membawas ring anak sarang akeh, imade, budi, milet, lomba, mapidarte. Upami inggi idadane sane banget banget wangyang titiang. Ringgalahe sane beci puniki titiang. Jagi ngaturang pidarte sane mamurda ngerai jegang Bali. Dewa ayu milet lomba dharma wacana. Upami pangayubagia aturang titiang, duaning, sangkaning, pasucan, ida, irage, saring, sami, kena, rahajeng, luswari, dados, ugrawakya, ring lomba, nyastre Bali. Upami para ati sinaman, sinamian, dururuang, unggahang, pisuguhe, sane, sampun, kacuma, wisang. Ya, baik. Terima kasih, Joshua. Yang pertama ya, membawas alus atau berbahasa Bali alus itu adalah ketika membawas ring anak sarang akeh. Ketika berbicara dengan orang banyak atau berbicara di depan umum. Yang berbicara di depan umum itu wajib menggunakan bahasa Bali alus. Contohnya, imade budi milet lomba mapidarte. Imade budi mengikuti perlombaan berpidato. Jadi pidato yang disampaikan oleh imade budi, isi dari pidato yang disampaikan oleh imade budi itu wajib menggunakan bahasa Bali alus. Contohnya seperti apa? Sudah dibacakan tadi oleh Joshua. Mesti tidak ulang kembali. Silahkan nanti dibaca lagi, diperhatikan lagi ya. Yang berikutnya, Dewa Ayu milet lomba dharma wacana. Dewa Ayu mengikuti perlombaan dharma wacana atau kotbah. Jadi isi dari kotbah tersebut wajib menggunakan bahasa Bali alus. Contohnya juga sudah. Nah, dan yang berikutnya, Loswari dados ugrawakir ring lomba nyastra Bali. Jadi Loswari menjadi seorang presenter atau pembawa acara dalam lomba. Jadi isi kata-kata atau kalimat dalam bacaan pembawa acara tersebut wajib menggunakan bahasa Bali alus. Itu contohnya, para hati tisinamian, dur sang unggahang pisu gohe sane sampun kacu mawisang. Jadi para hadirin semua, silakan menikmati kudapan yang telah disediakan. Itu maksudnya. Baik, sekarang yang berikutnya adalah yang B. Yang B silakan dibaca, Stephanie. Halo, Stephanie. Bisa didengar suaranya, Miss? Sekali lagi, Stephanie. Baik, Stephanie tidak ada tanggapan. Kita ganti ke Kathleen. Halo, Kathleen. Iya, Miss. Iya, Kathleen yang bagian B silakan dibaca, nak, ya. Iya. Yang mau bawa halus itu, Miss? Iya. Oke. Dan yang mau bawa halus itu, Miss Raspberry Piang. Iya, saya akan menulis. Iya, saya akan menulis. Iya, saya akan menulis. Iya, saya akan menulis. Seket, tali, kalwenten. Made, aria, matur, ring, ida, bagus, noman. Upami, ratu, lanturan, dumun, beriki, ngeh, titiang, mat, pamit. Rinan, bauin, titiang, durung, muda. Baik. Sudah, Kathleen, ya? Ya, ya, ya. Baik. Terima kasih, Kathleen. Nah, sekarang Miss jelaskan ya untuk yang B. Menggunakan bahasa Bali Alus itu ketika berbicara dengan triwangse. Jadi, ketika yang wangse atau soroh atau keturunan dari wangsejabe berbicara dengan triwangse, yang triwangse yang Miss sebutkan tadi, yang ada ide bagus, ide ayu, anak agung, cokorde, itu namanya triwangse yang lebih tinggi wangsenya. Jadi, wajib menggunakan bahasa Bali Alus yang dari wangsejabonya. Ya, contohnya di sini Ikiul. Dari namanya dia wangsejabe, berbicara dengan cokorde. Jadi, Ikiul ini wajib menggunakan bahasa Bali Alus. Imade maturing Dewa Ayurate. Imade, dari namanya itu wangsejabe, berbicara kepada Dewa Ayurate. Dewa Ayurate ini salah satu triwangse. Wajib Imade ini menggunakan bahasa Bali Alus. Dan yang berikutnya, Made Arya berbicara dengan ide bagus nyoman. Jadi, Made Arya wajib menggunakan bahasa Bali Alus juga. Ya, contohnya ratu, lanturang dumun diriki. Ratu, ratu itu panggilan sapaan untuk orang-orang yang dari wangsebrahmana, ide bagus atau ide ayu. Jadi, biasa dipanggil ratu. Ratu, lanturang dumun diriki. Lanjutkan dulu di sini ya. Titiang mempamit rienan. Saya pulang duluan. Bawin Titiangnya durung nedel. Babi saya belum makan. Jadi, yang dari wangsejabe berbicara kepada triwangse. Yang dari jabe ini wajib menggunakan bahasa Bali Alus. Itu maksudnya. Sudah. Nah, sekarang yang terakhir. Pada saat kapan bisa menggunakan bahasa Bali Alus? Silakan dibaca, coba. Lingga ya. Lingga Pasaribu. Halo, Lingga. Lingga, sekali lagi bisa didengar suaranya Miss. Baik, tidak ada tanggapan. Kita beralih ke Isaac. Isaac Emanuel. Halo, Isaac. Halo. Ya, Isaac silakan dibaca yang bagian C ya. Rikala mabawah sering pejabat. Ida ayo mabawah sering Pak Bupati. Mumpami nawagang Pak Bupati Rahina. Ojang Titiang izin. Yang di bawahnya lagi satu, para petani. Para petani maturin jeruk bekasih. Mumpami jeruk titiang. Nuna semangde beli serabuk turu ini. Kebagian ring ramani samu. Ya, baik. Terima kasih, Isaac. Ya, dan yang terakhir adalah ya, pada saat kapan menggunakan bahasa Bali alus. Yaitu pada saat berbicara dengan pejabat. Ya, kita dari masyarakat umum ataupun anak buahnya, para pegawainya, ketika sudah bertemu dan kemudian berkomunikasi menggunakan bahasa Bali, itu wajib menggunakan bahasa Bali alus dengan para pejabat tersebut. Ya, yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Ide Ayu Mobaos, berbicara dengan Pak Bupati. Irake, ya, berbicara dengan bendesa adat. Jadi, bendesa adat itu pimpinan di desa adat. Ya, para petani maturin jeruk bekasih. Jadi, para petani berbicara dengan jeruk bekasih. Jeruk bekasih itu adalah pimpinan suba. Ya, suba itu sistem pengairan di Bali. Jadi, berkaitan dengan sawah, dengan para petani. Jadi, istilahnya bosnya para petani itu biasanya disebut dengan panggilan atau nama jeruk bekasih dalam bahasa Bali. Jadi, ketika kita masyarakat umum berbicara dengan para-para pejabat tersebut, itu wajib menggunakan bahasa Bali alus. Itu ya, anak-anak ya. Contohnya di sini para petani jeruk, titiang nunas, mang de gelis, rabuk druene ke bagian ring kramane sami. Jadi, jeruk, tuan, ya, saya mohon supaya dipercepat pembagian pupuk kepada semua masyarakat. Itu maksudnya. Jadi, sekali lagi, mis tegaskan, menggunakan bahasa Bali alus itu pada saat kapan dan dengan siapa. Yang pertama adalah ketika kita berbicara di hadapan umum, itu wajib menggunakan bahasa Bali alus. Kemudian ketika berbicara dengan triwangse, yang dari wangsejabe, berbicara kepada triwangse yang lebih tinggi, wajib menggunakan bahasa Bali alus. Dan yang terakhir adalah ketika masyarakat umum berbicara kepada para pejabat. Itu juga wajib menggunakan bahasa Bali alus. Jadi, nanti bahasa Bali alus itu dibagi lagi. Ada pembagiannya yang lebih spesifik, yang lebih mengkhusus lagi. Ya, nanti ada namanya alus singgeh, alus madia, alus sor, alus midr. Kalau bahasa Bali anap, kemudian ada bahasa Bali kasar lagi satu. Bagaimana pembahasannya, nanti akan ketemu di materi berikutnya. Sampai di situ dulu, untuk materi anggah ungguh bahasa, anak-anak ada pertanyaan? Untuk materi anggah ungguh bahasa, ada pertanyaan? Tidak ya, pas. Jelas penjelasannya. Jelas pemaparan materinya. Kalau jelas bisa diterima, tolong kirim tanda oke. Biar bisa mislanjut. Baik, Alicia, Kathleen, terima kasih. Elijah, Shalomita, Rafaela, Stephanie. Baik, terima kasih sudah memberikan tanggapan. Joshua, Satwika. Ya, baik. Jika sudah bisa dipahami, sudah cukup jelas. Sekarang, Miss minta anak-anak untuk melatihan soal. Yang di bagian B ini, Nyawes, Pitaken. Jadi di sini anak-anak menentukan. Ketika, contoh yang nomor satu langsung ya. Ketika murid-murid matering ibu guru. Ketika anak-anak atau para siswa berbicara kepada ibu guru. Itu menggunakan bahasa apa? Ya, itu maksud pertanyaannya. Jadi murid-murid, maturing ibu guru membahasa Bali Alus. Itu jawabannya. Contoh nomor satu. Kemudian yang nomor dua. Ibu guru maturing kepala sekolah membahasa berbahasa. Jadi ada ibu guru berbicara kepada kepala sekolah. Yang mana lebih tinggi dari tingkat jabatan. Apakah ibu guru atau kepala sekolah? Dari situ bisa ditentukan menggunakan bahasa Bali Alus atau bahasa Bali Andap. Ibu guru maturing kepala sekolah membahasa Bali Andap atau Alus. Silakan dilanjutkan. Begitu seterusnya sampai di nomor 10. Ya, anak-anak ya. Silakan anak-anak kerjakan di buku latihan. Ya, karena ini cukup gampang. Mis, berikan waktu 7 menit untuk pengerjaan. Nanti langsung kita bahas. Ya. Paham instruksinya anak-anak? Paham instruksinya? Ya, baik. Jika sudah bisa dipahami mulai dikerjakan. Ya. Jika ada pertanyaan kurang jelas silakan langsung melalui kolom chat atau diaktifkan mikrofon juga silakan. Ya. Silakan mulai bekerja. Ya. Terima kasih telah menonton!